Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua pada kesempatan kali ini sambil mengaget hurid kita lanjutkan kembali tutorial aplikasi laundry yang menang sebelumnya kita telah menampilkan data transaksi akan tapi ternyata ada yang kelewatan di tanggal transaksi tidak muncul langsung saja saya perbaiki disini TGL transaksi tapi disini saya inputkan tanggal transaksi jadi ya tidak muncul TGL nah saya repress muncul ya tinggal kita tambahkan transaksi terus kita buat di folder transaksi nyupang tambah kontrol S-Rod php entor copy kan dari simpan dulu ya ya coba daya Oke kemudian apa namanya saya copy kan dari sini aja nggak apa-apa kontrol C kontrol A kontrol B Hai ini enggak terpakai saya hapus Hai tambah transaksi ini tambah transaksi ini untuk pengeluaran yang beli sabun atau beli peralatan laundry misalnya service laundry ya gitu ya Hai ini nggak kepake saya hapus Hai tanggal-tanggal pakai tanggal-tanggal transaksi ini ini tidak saya buat otomatis karena takutnya sewaktu-waktu pas nginputnya nggak pas hari ini yang dia transaksi kemarin tapi begitu sekarang karena lupa Hai TGL transaksi 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 dan jumlah kilo nggak usah ini tetap ya ini saya ganti misalnya nominalnya berapa Hai yang lain Hai lihat publik ini terpasap Nga ini mana nggak maka tidak katakan-nya ya ya terlebih misalnya beli apa lagi simpan kemudian TGL transaksi ada Ropi set V contoh V kalau saya ada nominal nominal V atau V saya harus catatan ada oke ini saya delete disini kayaknya ada proses simpan simpan tabel transaksi nah ini aja ini saya hapus hapus ini kurang 1 nah ini ya insert itu TP transaksi kode user tanggal transaksi pemasukan catatan keterangan kode user dapat dari ID user yang diindeks kemudian tanggal transaksi dapat dari sini ini kita ganti nah ini ya kemudian tanggal transaksi pemasukan pemasukan enggak ya pemasukan ini nanti kan pengeluaran pengeluaran pengeluarannya dari nominal ini gitu kita copy ke sini oke oke saya lewat abisnya dulu deh tak usah ya benar pengeluaran pemasukan yang 0 nanti keterangannya baru pengeluaran pengeluaran nominal ya ini catatan catatan keterangan pengeluaran pengeluaran simpan simpan ya tag transaksi oh kayaknya kurang satu lagi enggak 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 kita coba ya transaksi tambah misalnya tanggal tanggal hari ini nomornya goceng beli apa ya service mesin ganti sabun sabun boleh simpan kata presiden simpan beli sabun admin pengeluaran 5.000 tanggal 4.000 bulan 5.000 pengeluaran admin pengeluaran dari sini seperti itu ya oke udah berhasil maksudnya masih banyak enggak masih banyak kita lanjut ke CETA aja ya oke saya lanjutkan ke CETA ke CETA saya pakai HRF disini mana nih transaksi nih oke nanti ini default oke CETA simpan kemudian ini apa-apa kita tanya karena kita mau pakai industry ya text transaksi slash kita .php kemudian di sini di sini saya tambahin nak mana nih contohnya nih Tilon T itu gunanya juga saya copy kan I nya ini ya transaksi disini saya pakai print cari dan coba nah seperti ini ya saya kasih spasi biar rapi nah seperti ini ya larinya ke sini tapi belum ada file-nya nanti kita buat blank speks ini saya kasih target-nya blank saja target blank masuk ini terus kita buat CETA nya disini new file CETA CTRL S .php saya copy-kan CETA dari sini untuk javascript nya dan body-nya celt 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 .php jalan celt kemudian sini saya buat tabel Tablet Tablet Nah seperti ini Capsingnya Saya kasih Misalnya Laporan Transaksi Transaksi Pemasukan Dan Pengeluaran Pengeluaran Widenya 100% Widenya 100% Kemudian Untuk isinya Saya bawa pika isinya Saya ngapain repot-report kan Nah enak Tau 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 Di TR Seperti ini Terus Isinya Di bodinya Saya kopikan ini Ya Tidak Tidak Terus DB-nya Saya kopikan ini Terus Ini saya kopi Terus Sini Ini Juga Siapa Opi Cuma Koneksinya Jangan lupa Ditambahin Koneksi 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 Dari sini Coba Jalankan Jalan Jalan Atau Enggak Oke Kita coba Transaksi Tetap Benar 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 Tinggal Bodernya Satu 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 Oke Sudah Tinggal Ini Kita Kita Apa namanya ICBR Biar ada Jarak Di sini Ada error Kita Masih Error Reporting Di sini Kita Coba Lagi Oke Errornya Sudah Hilang Dan Laporannya Sudah Jadi Seperti Ini Tinggal Teman Teman Meratikan Sendiri Tapi Ini Kok Nggak Mau DPR Atau Mungkin Pakai P Saya Yes Dulu Terifest Saya Coba Lagi Oh Nggak Mau Juga Nanti Teman Teman Bisa Di Olah Sendiri Jangan Dimasukkan Ke Dalam Tabel Atau Saya Sekarang Atau X Saya Taruh Sini Nggak Dalam Tabel Misalnya Div Atau Div Boleh Div Saya Refresh Nah Seperti Ini Tapi Laganya Center Ya Style Text Laganya Center Center Kita Refresh Nah Kira-kira Seperti Ini Untuk Laporannya Langsung Cetak Saja Oke Teman-teman Terima kasih Telah Mengikuti Video tutorial Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Jangan Lupa Untuk Like Share And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima